Intro Adegan dimulai dari Mikey, seorang anak bocah laki-laki yang membakar koran di bawah tanah rumahnya Dia menyalahkan adik perempuannya, Beth, ketika ibu angkatnya, Grace menegurnya Grace menamparnya dan meminta Beth untuk segera ke atas meninggalkan Mikey Mikey kemudian berteriak pada Beth yang tengah makan, mengapa dia tidak membelanya Mikey yang marah sama Beth, akhirnya melempar bonekanya ke kolam Beth mencoba memanggil mamanya yang tengah ada di kamar mandi atas Namun mamanya tak mendengar teriakan anaknya karena bunyi airnya sangat keras Saat Beth bersusah payah untuk mengambilnya, Mikey melompat-lompat di papan loncat hingga Beth jatuh ke kolam dan tenggelam Mikey lalu datang ke kamar mama angkatnya dimana dia mendengar saat Grace mandi Ada seseorang memberitahu Grace di telepon bahwa mengadopsi Mikey mungkin merupakan kesalahan besar Telepon tiba-tiba mati dan Grace terkejut melihat Mikey tengah berdiri di depan bak mandinya Grace lalu menegur Mikey yang tidak mengetuk pintu sebelum dia masuk Mikey menuduk Grace dan Harold tidak mencintainya lagi Tetapi Grace menyangkal itu dan mengatakan mereka berdua sangat mencintainya Namun Mikey tidak percaya lagi padanya Dia mengambil hair dryer lalu menyalakannya kemudian melemparkannya ke dalam bak mandi air Dan Grace langsung kesetrum hingga mati Mikey turun dan menuangkan kleren ke lantai Ketika ayah angkatnya Harold tiba di rumah Mikey dengan tenang menyambutnya seakan tidak terjadi apa-apa Mereka duduk dan berbicara sejenak sampai Harold melihat putrinya mati mengambang di kolam renang Dia bergegas menuju kolam tapi tergelincir pada kelereng yang diletakkan Mikey Setelah Harold menabrak panel pintu dan terjatuh Mikey mulai membunuhnya dengan memukul kepalanya menggunakan tongkat baseball Kemudian diperlihatkan bahwa Mikey telah merekam pembunuhan itu secara diam-diam Segera setelah itu polisi tiba untuk menyelidiki pembunuhan tersebut Dan mereka menemukan Mikey bersembunyi di dalam lemari Mikey mengatakan kepada para polisi bahwa seorang pria datang dan membunuh semua keluarganya Seorang psikiater merekomendasikan agar Mikey dibina sesegera mungkin Kakak dari Grace, ibu angkat Mikey sebelumnya dianjurkan sebagai calon pengasuh Tetapi dia tidak mau dan tidak ingin ada hubungannya dengan Mikey Dia menyatakan bahwa adiknya mengadopsi Mikey lantaran dicurigai jika Mikey mengalami kekerasan Dan pelecehan oleh anggota keluarganya sendiri Akhirnya Mikey dibina oleh Neil dan Rahel Trenton Dimana mereka tidak tahu tentang masa lalu Mikey Mula-mula Mikey terlihat seperti anak yang polos, ramah, dan penyayang Dia bertanya apakah kalian akan menjadi ibu dan ayah baruku Ketika dia pertama kali bertemu dengan keluarga Trenton Dia lalu berkenalan dengan saudara Rahel yang bernama Ben Dan dia sangat menyukai kolam yang berisi ikan hias di rumah Rahel Keesokannya, Mikey mulai menggambar pembunuhan yang sudah beberapa kali dia lakukan Namun orang tua asu barunya itu tidak kenal sama orang-orang yang digambar Mikey Kehadiran kakaknya Ben yang bernama Jesse membuat Mikey sangat bahagia dan menyukainya Dia juga berpura-pura pingsan supaya dapat dicium oleh Jesse yang memberikan pertolongan pertamanya Mikey mengungkapkan jika dia jatuh cinta sama Jesse Namun Jesse menolaknya karena Mikey masih kecil, usianya masih 10 tahun Dan Jesse sudah punya pacar yang bernama David Mikey pun jadi sakit hati Suatu malam saat Jesse melakukan mantap-mantap dengan David Mikey yang melihatnya melalui jendela Melempar batu hingga kaca di jendela itu pecah dengan maksud mengusir David David pun segera turun untuk mengeceknya Mikey juga membunuh kucing kesayangannya Jesse yang bernama Rosie Dan membuat seolah-olah David lah yang membunuhnya dengan meletakkan di bawah ban mobil David Jesse yang kesal dan marah memutuskan hubungannya dengan David Di sekolah, Mikey mulai melukai lengannya sendiri dengan menusuk-nusukkan paku Gurunya yang memperhatikan, memberitahu orang tua angkatnya Namun Rahel tidak percaya Mikey lalu diminta untuk tinggal di rumah sementara waktu Di rumah, Mikey menjadi marah saat mengetahui ibu angkat barunya menjual ikan hias kesayangannya Mikey berteriak dan mengatakan jika ibunya tidak benar-benar mencintainya Dan tidak menganggap Mikey sebagai anak kandungnya Hari berikutnya Mikey mendatangi Rahel yang tengah mandi di bed up Dia memegang bunga dan memuji Rahel ibu yang hebat Dia meletakkan bunga itu kemudian mengambil hair dryer Rahel memberi nasihat supaya menjauhkan alat itu dari air Karena sangat berbahaya dan dapat kesetrum Mikey pun menuruti perkataan Rahel dan pergi David datang ke rumah dan meminta maaf pada Jesse dengan bersujud di hadapannya Jesse pun memaafkannya dan mereka balikan Ben senang melihatnya namun Mikey terlihat sangat kesal Saat Jesse dan David bersenang-senang di kolam Mikey melakukan cara untuk mengelabui Jesse Supaya menjauh dari David dengan pura-pura menelpon rumah Menggunakan telepon lainnya Dan memutar adegan pembunuhan yang dilakukan Mikey pada keluarga sebelumnya Mikey lalu mendatangi David dan memaki-makinya Dia melempar radio listrik ke kolam yang membuat David mati karena kesetrum Dan lagi-lagi Mikey merekam kejadian itu Sementara Jesse masih bingung mendengar percakapan telepon Yang ternyata adalah video pembunuhan yang dilakukan Mikey pada keluarga sebelumnya Jesse pun terlihat shock saat mengetahui David pacarnya sudah tak bernyawa Keesokan harinya Mikey duduk dengan Jesse dan mengatakan untuk tidak sedih karena David pantas mati Sebab sudah membunuh Rosie Jesse mengatakan kepadanya bahwa dia sangat terpukul dan rasanya itu sakit sekali Mikey berkata, sekarang kamu bisa mencintaiku Jesse meminta Mikey pergi dan meninggalkan dia sendirian saat Mikey akan memeluknya Perasaan Jesse mulai curiga sama Mikey Jesse mendatangi Rahel dan mengatakan kepadanya ada sesuatu yang salah dengan Mikey Dan dia merasa keluarganya sedang dalam bahaya Rahel berasumsi jika Jesse mungkin sangat terpukul dengan kematian pacarnya Apalagi dia sangat mencintai David Rahel pun meminta Jesse untuk istirahat Guru Mikey yang bernama Sean Yang juga merupakan temannya Rahel Menemukan kejanggalan serta kesamaan atas meninggalnya David dan ibu angkat Mikey sebelumnya Dia pun memberitahu petugas di kepolisian Pak Jankis Dan mereka berdua berniat membicarakan hal itu dengan keluarga Rahel Jankis membawa pistol untuk berjaga-jaga Sementara itu Mikey mendengar pertengkaran antara Rahel dan Jesse di bawah Dan Rahel mengusir Jesse karena dia tidak percaya dengan omongannya Rahel lalu naik ke atas mencari Mikey dan menemukan Mikey sedang menonton film Mikey mengatakan padanya bahwa dia sedang menonton film keluarga paling lucu karya Mikey Rahel sadar jika itu adalah rekaman pembunuhan David Mikey lalu berdiri memegang palu mendekati Rahel secara perlahan Rahel meminta agar Mikey memberikan palu itu padanya dan Mikey pun setuju Mikey berpura-pura akan menyerahkannya dan saat sudah dekat Mikey memukul tangan Rahel menggunakan palu itu Rahel mendorong Mikey saat Mikey akan memukulnya lagi Palu itu pun meleset dan menghancurkan kolam ikan Rahel berlari untuk menyelamatkan diri dan mengobati tangannya Dia mengunci pintu di kamarnya dan mencoba menghubungi polisi Namun teleponnya tidak berfungsi karena Mikey sudah merusaknya Mikey menghancurkan pintu dan dia datang mendekati Rahel sambil membawa pecahan kaca Mereka berdua lalu terjun dari balkon Mereka berdua ditemukan oleh guru Sean dan Pak Jangkis yang baru saja sampai Leher Rahel tampak terbelah dan detak jantung Mikey pun sudah tiada Mereka lalu keluar rumah karena shock dan Pak Jangkis pergi ke dalam lagi untuk menelpon polisi Ibu guru Sean berkata jika dia akan menunggu di luar saja Pak Jangkis meletakkan pistolnya dan dia mencoba menghubungi kantor polisi Pak Jangkis terkejut saat menyadari Mikey sudah tidak ada di tempat semula Mikey datang membawa bujur panah Pak Jangkis segera mengambil pistol dan hendak menembak Mikey Namun Mikey ternyata sudah mengambil peluru di pistol itu Mikey lalu memanapak Jangkis tepat di jantungnya Guru Sean masuk dan Mikey mempersiapkan kelereng untuk diarahkan ke guru menggunakan ketapel Bu guru Sean mencoba menghindar dan mau keluar Namun Mikey sudah mengunci pintunya Mikey lalu mengambil kelereng yang lebih besar dan mengarahkannya tepat di kepala guru Sean Guru Sean pun tewas dengan kepala yang hancur Setelah itu Mikey meletakkan semua mayat di meja makan dan menyalakan semua benda berapi Ayah angkatnya menelpon dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera pulang Mikey lalu mandi dan pergi ke rumah Jesse Dia bertanya apakah Ben ada di rumah Jesse berkata tidak ada dan meminta Mikey pulang Jesse menutup pintu dan berlari ke kamar atas Namun ternyata Mikey sudah ada di sana Mikey masuk lewat pintu rahasia yang sudah dia buat melalui pohon di halaman rumah Jesse Oh iya sebelumnya nih perlu kalian ketahui Jika rumah Jesse dan Ben itu berseberangan dengan rumah Rahel dan Neil Dan masih satu halaman rumah Jesse menyuruh Mikey pergi lewat pintu depan Kemudian Jesse mengunci pintu kamarnya Tak berapa lama kemudian suara televisi terdengar sangat kencang Jesse lalu pergi ke bawah untuk memeriksanya Mikey pun datang dengan bujur panahnya Beruntung Jesse dapat menghindar dan anak panah itu mengenai foto Jesse dan pacarnya David Yang sudah Mikey ganti foto David dengan foto dirinya Mobil ayah angkat Mikey terdengar sudah datang Dan Jesse melihat Mikey sudah menyambut ayah angkatnya Jesse mencoba berteriak pada Neil dari jendela atas Namun dia tidak mendengar teriakan Jesse Mikey mengobrol dengan ayahnya dan mengatakan dia sudah menyiapkan kejutan Mikey lalu meminta ayahnya untuk pergi ke ruang makan Ayahnya terkejut dan berteriak saat melihat mayat istrinya Dan juga mayat ibu guru beserta Pak Jangkis Serta tengkorak yang ada di sana Mikey lalu mengambil sebuah benda mirip bom Dan menyalakan korek hingga meledak dan menghancurkan rumah seketika Jesse terlihat berbicara dengan polisi Dan mengatakan jika Mikey yang telah menyebabkan kekacauan pada keluarganya Sementara Ben dipeluk oleh neneknya Polisi mengatakan jika dia menemukan jasad seorang bocah laki-laki berusia 10 tahunan Jesse sepertinya yakin jika itu adalah mayat Mikey Beberapa hari kemudian Pasangan suami istri sangat senang karena akan mengadopsi anak laki-laki yang bernama Josh Dimana dia adalah Mikey yang sudah memalsukan kematiannya saat insiden ledakan Di rumah keluarga Trenton Josh bertanya Apakah kalian akan menjadi ibu dan ayah baruku? Dan tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!